Dan dia makannya kayak happy gitu loh, dia kayak seneng banget, apakah ini sesuatu yang wajar, apalagi ada saus gitu loh Halo guys, welcome back to my channel, perkenalkan nama aku Shira Antoinette Kalau kemarin kita itu udah nonton video-video ASMR yang serem-serem banget, tapi kali ini aku pengen ngajak kalian untuk khusus nonton ASMR yang ini nih Jadi ini adalah seorang Youtuber bernama Vee ASMR, mungkin kalian udah ada yang pernah nonton, ada juga yang belum pernah nonton Nah, aku mau kasih tau nih, kalau misalnya kontennya dia itu memang Youtuber cewek yang kayak ASMR gitu, jadi kayak kayak tiap gitu, tapi dalam versi beda lah Tapi dia tuh kayaknya lebih banyak juga kontennya kayak tiap, jadi dia kayak cuman segini-segini doang gitu Nah, tapi 90% dari viewersnya itu banyak banget juga yang mengecam dia atas apa aja yang dia makan Karena menurut orang-orang, ada beberapa makanan tuh yang kayaknya nggak pantas deh untuk dimakan kayak gitu guys Jadi langsung aja ya, kita nonton videonya kayak apa sih, seseram apa sih Kita langsung masuk ke video yang pertama Oke guys, kalian siap-siap ya, kita nonton bareng ini adalah yang pertama itu dia mencoba untuk makan kura-kura Jadi kura-kura itu kayak baby turtle gitu, dan ini tuh kayak dikukus Aku tuh dicabut loh tempurung kura-kuranya itu, menurut aku agak serem aja gitu loh Kayak aduh, ngeliatnya tuh ngilu gitu guys Tapi di beberapa negara sih mungkin banyak yang makan kura-kura adalah sesuatu yang wajar menurut mereka Apalagi kayak di Brazil, ada juga kayak di Korea, China, ada beberapa negara lainnya Dengan alasan kura-kura juga katanya bisa menjadi obat infeksi atau obat-obat yang lain Yang nggak jarang juga ada di berita Tapi kalau misalkan aku nggak pernah ngeliat bener-bener Hmm, ada mukanya Dan menurut kalian ada nggak sih efek samping kalau kita mau konsumsi kura-kura kayak gitu? Aduh, aku sih kasihan sama kura-kuranya Tapi aku nggak tau ya kalau misalkan hal ini adalah hal yang wajar Atau karena aku baru pernah liat aja Kalau menurut kalian gimana? Kalian komennya di bawah ini Oke, next kita masuk ke video yang kedua Di video yang kedua ini, ini CV ASMR itu kembali makan yang aneh-aneh Ini tuh katanya dia makan bayi lebah Aku nggak pernah liat sih bayi lebah kayak gini ya Jadi bener-bener kayak masih disarangnya gitu ya Masih goyang-goyang dan masih hidup Ada yang mengatakan kalau misalkan ini tuh bagus untuk kesehatan dan wajar Aku nggak tau apakah ini bener-bener bagus untuk kesehatan atau nggak Karena dia ini makannya satu-satu dari larva lebahnya itu yang hidup Terus dicelup ke sambal Terus dimakan Dan ini tuh dia nggak pake garpu Dia tuh pake set gitu loh Jadi kayak gitu Oke, kalau yang ini kayaknya wajar aja ya Dia kayak makan, ini gurita? Bukan sih Dan kalau itu masih masuk akal lah Dan ini kayaknya dia juga nggak hidup ya makanannya Jadi masih oke-oke aja gitu ya Oke, kita next ke video selanjutnya Ini video selanjutnya yang kemarin ini sempat aku bahas Ini tuh yang makan dia, VASMR Dia makan embryo bebek Jadi kayak si bayi bebeknya tuh udah kelihatan banget bentuknya Tapi dia makan dan dia kayak ketawa-tawa gitu Aku Karena kalau misalkan aku cari di Filipina itu Kuliner ekstrim ini juga disebut balut jay Memang udah ada namanya Berarti memang beberapa orang mau makan kayak itu Yang berisi bukan embryo bebek aja Tapi ada embryo ayam juga Dan sering dijual tuh di pinggir jalan Tapi kalian bisa bayangin nggak sih Kayak embryo bebek rasanya apa? Kayak apa gitu? Apa lebih rugi? Lebih rugi lagi? Aku jadi nggak konsen tau nggak sih? Lebih gurih daripada bebek Atau nggak? Aku tuh karena saking shocknya Jadi nggak konsen guys Oke next si VASMR juga kembali makan sesuatu yang aneh Yang dicampur dengan sambal Dan kalian lihat di piring ini semuanya bergoyang-bergoyang-bergoyang kayak gitu Oh aku kira itu di dalam plastik ternyata di dalam air Gila itu bener-bener goyang-goyang-goyang semua Dan dia makan langsung hidup-hidup kayak gitu Dan ini katanya tuh cacintana naga hidup namanya Dan beberapa orang juga meyakini Kalau misalkan cacintana ini memang bagus untuk pengobatan Tapi aku nggak tau kalau misalkan mereka makannya dalam keadaan hidup Itu tuh kayak makan spageti Tapi spagetinya semua goyang-goyang-goyang-goyang kayak gitu guys Aku kurang tau juga sih Kalau kalian ada nggak yang mau makan kayak gini Mungkin kayak cacing-cacing itu udah panik ya sebenernya Oke guys semakin lama semakin serem Ini adalah hewan yang lucu Tapi mungkin beberapa orang juga kayak jual ya Sate kelinci kayak gitu-gitu ya Tapi kali ini dia makan kelinci panggang yang utuh banget Bener-bener utuh Bentukannya masih kelinci Tapi bener-bener badannya udah dipanggang Aduh aku tuh jadi inget Aku tuh punya kelinci yang namanya Barbie Aku jadi sedih ngeliat ini Kalian kasihan nggak sih? Apalagi kalian-kalian yang punya kelinci Aku nggak tau sih Ini wajar nggak sih guys? Atau ini wajar? Atau aku aja yang aneh? Aku nggak tau Ini dunia apa? Oke Aku nggak sanggup Dia kayak mau makan kupingnya kelinci itu dulu Oke Ini kelinci-nya tuh jadi kayak posisinya kayak lagi Kayak gini gitu Loh aku pasien banget kelinci kayak kurus banget gitu lagi Kalau menurut kalian gimana? Siapa dari kalian yang punya kelinci? Kalian komen di bawah ini Aduh Kalian udah ada belum sih yang pernah nyobain sate kelinci? Oke Untung video itu udah berlalu Aku nggak kuat liatnya Ini salah satu yang mungkin nggak asing ya Ini dia makan ulat Ulat kayak ulat sutra gitu loh Yang kayak untuk membuat kain sutra Dimana katanya sih banyak orang yang kalau menumis itu Itu tuh katanya enak rasanya dan gurih Tapi aku nggak pernah cobain juga sih Kalau kalian pernah cobain nggak? Tapi ini menurut aku masih wajar dibandingkan yang tadi-tadi gitu Oke kita next ke video selanjutnya Ini makin aneh aja ya Mungkin banyak dari kalian yang suka makan kodok Makan katak Tapi kali ini kataknya itu bener-bener utuh Dan dia kayak gimana ya Kayak napsu banget gitu makannya Dan kataknya utuhnya tuh bener-bener Bener-bener bentuk katak Langsung digoreng atau dipanggang gitu loh Jadi bentuknya masih katak banget Dan dia makan dari kepalanya dong Aku ada dimana sih ini? Ini adalah video yang menurut aku agak-agak serem juga ya Kalau misalkan kalian juga suka kodok Aku juga makan sih kodok Tapi nggak yang bener-bener utuh gitu loh Kadang-kadang aku makannya aja tuh yang kayak Masih ada kayak pahannya doang gitu loh Kayak gitu aja kadang-kadang aku geli gitu Dia seberani itu yang menikmati katak ini Dan bahkan keliatan banget mukanya dia Tadi kan di zombie Bila dia kayak napsu banget gitu makan kataknya Oke next ini adalah ular guys Ularnya itu bener-bener masih menggeliat Terus kayak digoreng jadi bentuknya tuh masih kaku Padahal lehernya itu tuh masih ke atas gitu Ini ular panggang atau ular gorengnya guys Kayaknya ular panggang deh ini Bener-bener masih kaku gitu Wow Gila sih ini Dia berani banget sih untuk makan kayak gini-ginian Dan dia makan dari buntutnya dulu Dan dia sama sekali tidak ada rasa kayak takut Aku nggak tau sih aku belum lihat semua video dia Apakah video dia semuanya nggak kelihatan muka Atau ada yang kelihatan muka Kalian coba kasih tau aku ya Nanti aku akan cek lagi juga Kalau misalkan kalian masih mau aku bahas Soal VASMR ini lebih lanjut Oke dia nafsu banget ya Makan ularnya sampai digrogotin kayak gitu guys Oke kita langsung aja next ke video selanjutnya Ini video yang menurut aku agak nggak wajar Dan aku yang tadi aku bilang aku nggak setuju ini Sebenernya bagian sini ya Dimana dia itu memakan anjing Aku agak-agak nggak masuk akal untuk orang-orang yang makan anjing gitu loh Karena aku sendiri aku punya anjing dan merasa Kenapa kayak gitu loh Dan ini serem banget kalian lihat Ini yang dia makan nggak secara utuh anjingnya Tapi kalian bisa lihat disitu itu adalah kaki anjing Kalau misalnya kalian yang punya anjing Atau kalian serem sama hal-hal kayak ini Mendingan kalian skip aja bagian sini Karena ini bener-bener serem banget Dan dia makannya kayak happy gitu loh Dia kayak seneng banget Apakah ini sesuatu yang wajar Apalagi ada saus gitu loh Aku nggak tau sih ini itu sesuatu yang wajar disana atau nggak Tapi aku nggak habis pikir guys Aku tuh suka banget sama anjing sama kucing Jadi aku nggak habis pikir kalau misalkan ini terjadi Itu tuh dia makan ini kayak dia makan ayam panggang gitu Kayak nggak ada rasa berdosa atau apa Aduh kasian banget Oke ini adalah video yang mungkin juga aku sangat-sangat-sangat-sangat tidak suka Ini adalah lawan dari anjing tadi Yang aku juga sebel banget Karena aku juga suka anjing suka kucing Ini video yang menggagu banget kalian lihat sendiri aja deh Apa yang terjadi sesudah ini ya Tuh kalian lihat Aku nggak tau apakah ini adalah kucing beneran apa nggak Dia kayak ngemanggang si kucing yang masih utuh banget Bener-bener bentuknya kucing Kau tadi kan kaki anjing doang nih Ini kucing yang utuh Dia panggang dan dia makan Guys aku ada di mana sih ini Dunia apa ini Dan dia kayak motong-motong kucingnya Terus dia Colek-colek dengan menggunakan sayur Pake saus juga Aku nggak tau sih apakah ini kucing beneran Atau sesuatu yang dibentuk-bentuk kayak kucing Semoga sih bukan kucing beneran ya Aku tuh bingung dia aja keliatan baik Aduh kulitnya kayak kesobek gitu Oke Aku nggak sanggup sepertinya nonton ini Sampai habis ya guys Kulit kucingnya juga dia potong aja Pake gunting gitu Dan dia lahap banget gitu loh Aku nggak ngerti lagi sih Menurut kalian gimana Dan ya sekali lagi aku ngomong komen di bawah ini Tangkepan kalian Sebelumnya aku minta maaf apabila aku ada salah kata Salah pengucapan Salah sesuatu yang tidak berkenan di hati kalian Aku minta maaf sebesar-besarnya Dan ini semua adalah Ya udah pendapat aku aja Tapi kalau misalkan ada yang di luar pendapat aku Udah merasa ini adalah sesuatu yang normal Tadi ada sih beberapa yang kayak Oke lah oke lah Kayak cacing gitu masih banyak yang makan Tapi kalau misalnya anjing kucing gitu Aku rasanya rada kayak gimana ya Tapi kalau misalkan di luar pendapat kalian Kalian juga boleh komen di bawah Karena aku menghargai semua pendapat kalian juga So terima kasih kalian udah nonton video ini sampai habis Kalian jangan lupa follow instagram aku ke Echery Antoinet dan follow tiktok aku ke Echery Antoinet Supaya kita bisa ngobrol dan makin deket lagi So sampai disini dulu ya guys Sampai jumpa Sampai jumpa Sampai jumpa Terima kasih.